Ya aku udah sampai sekarang di restorannya ini ada di daerah Kemang, Jakarta Selatan Ini ada restoran Middle East atau restoran Arab namanya adalah Hadromut Palace by Autar Sekarang kita akan lihat ke dalam kayak gimana sih restorannya dan makanan apa aja yang mereka sajiin Ayo ikutan sama aku, yuk! Nah ini aku udah masuk ke restorannya jadi kalo kalian masuk itu langsung ada meja kasir disini Jadi kalo kalian makan apanya juga bisa ada di jagain Dan di sebelah kiri sini ada uang Bagus banget aku jadi kayak berasa lagi itu Nah ini tuh kayak meja enteng sih Lebih gak ada bukan buat duduk makan tapi kayak buat kita foto-foto Kalo kita kesini nih kalo bulan Ramadan kesini kayak arisan pasti seru banget Dan kalian harus lihat lampunya cantik banget Nah ini dia dining area-nya Bagus banget ya Ini ada banyak sih dining area-nya Jadi menurut aku kapasitas restorannya juga banyak muatnya Mau yang bikin acara gak usah ketaksa disini akan penuh Tuh bagus banget ya Ini adalah baru interior yang bagian depan Kalian mesti lihat interior bagian dalamnya Karena bagus banget di restorannya tuh kita punya dua ambience gitu Punya dua nuansa Jadi yang bagian sini tuh lebih terang kayak Maroko-Maroko terang gitu Kalian mesti lihat sendiri Ini kayak kacanya juga aku suka banget nih kayak buat foto Bagus kan? Jadi kalo kalian mau foto pun disini bagus Sekarang kita akan masuk ke dalam ambience yang lebih gelap-gelap Gimana gitu Pokoknya kelasnya Kalian lihat sendiri di sebelah sana Pake enak sih yang disepi kayak gini Kita review Tuh Ikutin aku ikutin aku Ada tangga-tangganya Kita ke atas Ini luas banget Dan tadi dari manajernya bilang ke aku Kalo disini tuh kapasitasnya 400-500 orang Jadi banyak banget Dan dia tuh lantainya ada banyak Lantai sini ada lantai atasnya Ikutin aku terus ya Bagus banget tempatnya Bener-bener kayak vibe-nya tuh kayak udah bener-bener berubah gitu Kita kayak gak lagi di Indonesia Kayak lagi di Maroko Kayak Arab-Arab gitu loh Bagus-bagus Dan kadang tuh kan kalo restoran yang Middle East kayak gini Kadang tuh suka Apa ya Terlalu gelap Kalo disini gak jadi gelap Tapi masih enak gitu Suasananya gak terlalu creepy Mau bawa anak kecil pun masih enak suasananya Dan dia kasih dua ambience Jadi di dalam dan di luar Jadi kalo kalian gak mau ambiencenya gelap-gelap terlalu gini Di depan juga enak banget tadi Oke Disini buat band nih Makanya ada microphone Ada segala macem Disini juga setiap malem minggu ada acara Jadi ada penyanyinya Cuman disini tidak ada belly dance Karena emang disini tuh lebih ke hard row mood Dan ke libenin Yang mau nonton belly dance emang gak ada Tapi kalo kalian memang gak suka nonton belly dance Biar cowoknya suaminya gak genit-genit gitu Kalian dateng kesini Karena disini adanya penyanyi aja Oke Sekar ke sebelah sini Ini ada tempat pembuatan shisha nya Aku sih gak pernah nisya Dan tidak tahu rasanya shisha Cuman banyak yang suka shisha Disini ada shisha Dan bergeser lagi ke sebelah sini Ini adalah tempat buat bikin minum-minumannya Ada jus, ada kopi, ada semua Nah kalian udah puas lihat interiornya Sekarang saatnya kita mau ngobrol sama shape nya Dan mau lihat makanan apa sini Di restoran ini ditawarkan Dan aku juga akan nyobain makanan termahal di restoran ini Kalian gak akan percaya bentuknya seperti apa Karena pas aku lihat menunya aku juga agak kayak shock Nah ini apa gitu Kira-kira apa Kalian langsung lihat sekarang sama chef nya Tapi karena aku tidak bisa berbahasa Arab Aku akan minta bantuan suami aku untuk conversation sama chef nya Jadi kalian juga bisa mengerti Nanti aku juga ngertinya nonton youtube aku sendiri ya Dan translate nya Oke langsung aja kita lihat sekarang Ismin khususnya taklima Khususnya tersayak Kisih khususnya Kisih khususnya Bagaimana dengan khususnya Mungkin disewit Mungkin disewit Semuanya disewit Mungkin disewit Tempat menawarkan Tempat menawarkan Tentang merahat Mungkin Mungkin Yuk kita dikasih ijin masuk Kita masuk dulu kita lihat Ini kita mau dikasih nih, spesial. Kita akan mulai sedikit intip dapur. Dapurnya gede banget, makanya makanannya juga banyak karena dapurnya segede ini. Ini, ini handshake-nya. Soalnya bagaimana nih, semua? Semua isong. Isong? Bukan luku besar nih mungkin. Iya, ukurannya besar. Kalau ada yang pernah bakat pizza ukuran langsung, ini mungkin 3 kali ya. Tandur ada senang ayam ini, besoknya, karena meneriamannya lah. Meneriamannya dibawa kesini, karena susahnya ini butuh tandur buat masak. Saya pikir ini sudah cukup baik. Sekarang kita akan lihat headshap-nya mau bikin makanan termahal di restoran ini. Apakah itu langsung kita lihat. Kalian jangan kaget, karena tadi aku udah agak kaget. Kalian bisa lihat, satu, dua, tiga, lihat. Ini guys, kambing satu ekor segede gitu. Sekarang udah mau dibawa ke mejanya. Ini kalau buat birthday celebration apapun itu, semuanya keren banget. Gede banget tadi, aku sambil mengikuti karena sabar semangatnya. Udah gak makan dari pagi. Ini kayaknya abis gak, satu ekor. Aku gak mau bingung banget. Jadi sekarang kita akan coba masuk juga ke ruang VIP-nya. Kalau ruang VIP-nya tetap tutup dan bagus banget. Tuh sudah ditaruh, kalian lihat sendiri. Kalau ini gedenya tiga kursi. Lebar sekusi. Ini adalah aku. Ini adalah makanannya. Jadi ini benar-benar undik banget. Pasak ulat bandungnya, aku langsung kayak, Oh my God, aku harus banget cobain. Ini adalah kambing ya. Ini kambing satu ekor. Ini lehernya, kepalanya dipotong. Terus dimasak. Wangnya udah enak banget. Dan langsung diantarin sama head chef-nya. Gimana? Itu hanya di channel Tashi Atashia. Eating with Tashi. Makannya seperti apa? Rasanya seperti apa? Sekarang langsung aja kita tonton. Tonton! Halo. Ini udah jadi semua makannya karena sendiri. Berarti ini bisa gak berarti. Bukan gunanya salah. Ini bener-bener definisi makan alatmu, Kak. Ya jadi sebelum kita makan, kita mau duduk mau ada anaknya sedikit lagi sama Shayla Tapi masalahnya Shayla, aku punya abiswa Zerbeksyah, abiswa abiswa suami Aku bisa tolong dia aja nanya, terus kita kayak segelahnya yang berusaha aja gitu loh Maksudnya kita mulai Q&A-nya Seulang masalah, kapi tunamah seur ye, ya kan samut Eyeu, ya ku syuriyan, ya kan? Yang kemahita, dari kata awal ayat 14 selesnya 20 selan, 60 seles, baru kemahita kemahita, kemahita kemahita, bokap neguzen jiwan Kini aku pripansi kamu harus menghabisuk, guys Bakal yang tukup haza lepet? Cepat 4 saat, ketika ada yang kemahita kemahita, kemahita kemahita, kemahita kemahita kemahita, kemahita kemahitaan buonan Saat dia pernah nullah yang tersebut Pertanyaan ketiga, sekaligus pertanyaan terakhir, karena Syafi juga mau masak lagi, ada banyak pelamu di sini. Favorit menu menjadi apa? Dan di Indonesia favorit menu menjadi apa? Kalau makanan di Indonesia? Saya saling, jadi angka lama di sini. Apa yang saya ingin mengkali ke dalam pemaatan Indonesia? Setelah itu, saya ingin mengkali ke dalam pemaatan. Karena saya ingin mengkali ke dalam pemaatan dengan Makanan. Apa hal yang mungkin Anda ingin memakai kualitas di Indonesia? Oh, Tuhan. Memangkah kualitas di Indonesia? Iya, favoritnya biasanya emang soal kasih goreng dan rendah. Jadi istilah banget bisa makan di sini, kita ucapin terima kasih buat Chef Pamir. Buat yang makan di sini jangan lupa minta pesennya Chef Pamir dan Guas. Ini menu favorit dan buas. Ayo kita mulai makan. Thank you so much. Ini dia menu kambing super besarnya. Dan kambing ini dibanderol dengan harga 2,5 juta. Tadinya sih kalau kalian lihat menunya doang pasti kartanya mahal ya. Tapi sebenernya menurut aku ini nggak mahal. Karena guys ini satu ekor. Which is aku nggak ngerti nih bisa buat 30 orang lebih. Kalau orangnya gede bisa 50 orang. Pokoknya ini dia gede banget guys aku nggak bercaya. Buat yang mau acara nikahan, lamaran, terus setelah mau makanan keiklatan kayak wow itu apa. Kalian bisa dapat pesen ini. Sekarang saatnya yang aku tunggu-tunggu yaitu adalah makan. Yuk kita makan selain aku kasih rating dari segala menunya. Langsung aja kita mulai makan. Ya ini dikasih sarung tangan. Kalau mau yang kayak sopan santun, rapi, manis gitu. Itu bisa disajikan terus pakai garpu. Menuh termahalnya namanya adalah Uzi Lamp. Kata chefnya kalau mau wow, buka tengahnya. Tuh, lihat nggak sih? Tanpa effort guys. Selembut ini dagingnya. Kita pindahin dulu ke piring aku. Di smooth on banget makannya. Walaupun besar tapi ini matangnya tuh matang banget. Ambil lagi. Tuh. Ini kayak kambingnya tuh kambing muda jadi pasti empuk ya dagingnya. Ini adalah bagian terbesarnya. Pasti enak banget ya Allah. Tuh. Nanti dia dimakannya pakai nasi. Nasi yang di bawah sini tuh. Gede banget lah tuh. Ini full matang ya. Kita ambil bagian yang gedenya. Wow. Tuh. Dagingnya fully matang dan lembut banget. Uuuuh. Yummy, yummy, yummy. Tuh ya as you can see. Matang sampai dalam. Dan ini sampai kayak kapas. Lembutnya bener-bener lembut banget tuh. Nggak ada effort aku nyambut ininya. Wow amazing. Aku udah cukup ngambil banyak satu porsi. Buat aku aja tuh udah sebanyak ini. Kita makan sekarang. Nanti ada sambal juga. Ada bumbunya. Ada nasinya. Selamat makan. Kita cobain makan sama nasi. Nanti ada nasinya. Tuh. Yummy. Hmm. Hmm. Enak banget. Makan lagi dagingnya. Lihat nggak sih ini nggak pakai usaha nih. Tuh. Lembut banget. Dan walaupun warnanya cuma coklat kayak gini. Tapi ini rasanya ada. Jadi rasa bumbunya tuh udah keresep di dalam sini. Kita ambil big bite ya. Sebelum kita nyobain yang lain. Terakhir ini nasinya kita coba. Kayak gini. Salat. Kita taruh. Bawang. Kita taruh di rotinya. Nasi, salat, dan kambing taruh di roti. Kasih sambal nih. Banyak deh. Tapi emang enak banget. Jadi kalian sekali makan tuh one big bite. Yang isinya tuh lengkap semua. Yummy. Bagus banget. Terlihat banget.. Terlihat sangat.. ada berbagai macam salat diatasnya ada roti-roti kayak digoreng gitu kayak pangsit gitu loh kita cobain ya crispy terus gak terlalu asem gitu loh kayak seasoningnya pas menurut aku ini buat pencinta ayam kalau yang gak suka kambing disini juga ada menu ayam ada kebab ayam ini terus ada juga grilled chicken ini grilled chickennya menggoda banget warnanya kayak merah-merah bakar gitu enak banget tuh diatasnya dikasih roti sampai bawang-bawang bayi maksudku tuh kita geser dulu biar kalian bisa liat ayamnya segede apa ini gede banget guys pokoknya semua disini super jumbo wah gede banget kan disini kita cobain ya ayamnya yang bagian sini nih kita ambil yang bagian wuh liat deh bumbunya tuh bumbunya banyak banget tuh malah yang keambil bumbunya enak banget rasanya tuh kayak ayam bakar ayam bakar apa ya kayak aku kayak familiar gitu loh gue kayak ayam bakar ayam bakar tapi kayak ada bumbu-bumbu tomat gak tau ya aku juga suka menjelaskannya kalau kalian biasa makan makanan Middle East pasti kalian ngerti maksud aku tapi ini gak terlalu Middle East malah menurut aku kalau yang ayam bakarnya masih kayak ada bau rempah Indonesianya aku gak ngerti rempah apa tapi enak ini rasanya bener-bener kayak grilled chicken makanya menu-nya grilled chicken apa rasanya bener-bener kayak ayam masih ada wangi bakar sama rempah hmm namanya lembut gak dry menurut sekali jadi kayak matangnya pas menurut aku jadi kalau yang gak terlalu suka wangi-wangi makanan Arab menurut aku kalian pesen ini aja grilled chicken ini karena aku menurut aku ini wanginya gak terlalu strong gitu loh rasanya pas gak terlalu strong hmm yummy ini tuh makannya pake roti ini aku ambil roti yang super enak ini lagi ya kita pake roti kita kasih daging ayamnya dan jangan lupa tambahkan yang ini kita tambahkan humus yang banyak sama garlic sausnya terus dikasih salat deh selamat makan wow sudah dateng roti yang tadi kita liat pembuatannya jadinya segede ini walaupun besar terus keliatannya kayak krisky kan padahal ini empuk banget ini namanya adalah mulawa jadi kalau kalian kesini jangan lupa juga untuk order rate ini karena ini juga aku kasih rating 5 5 star karena roti mulawanya benar-benar enak banget tuh gede banget guys gede banget wow kita cobain ini masih anget loh benar-benar fresh fresh from the oven nih kita coba buka ya rotinya tuh jadi udah gede crispy atas tapi empuk banget dalamnya kalian lihat gak? kayak kapas disini tuh kayak pembuatan rotinya super wow banget deh karena dia proses pembuatannya kan tradisional jadi rasanya tuh benar-benar autentik tengah-tengah yum yuk udah gak sabar mau makan pakai apa nih ya kita coba rotinya dulu aja pokoknya aku rekomen kalian kan wajib coba kalau aku gak main-main enak tuh bener-bener enak banget must try nah sekarang kita lanjut ke menu daging-dagingan kalau di Arab itu ada namanya cheese kebab dan ini ada banyak banget macemnya tadi kan kita ada cobain yang grill chicken ini nah kalau kalian yang gak mau grill chicken disini ada namanya chicken cubes jadi ayamnya berentuk cubes gitu dibikin kayak cheese kebab gitu ini juga ada lamb cubes dan ini kayak rasanya enak kalau dari warnanya tuh masakan kan biasanya kelihatan ya dari warnanya kalau warnanya kayak mendok tuh biasanya flavorful nah kalau dua ini ini yang terkenalnya ada lamb dan juga ada chicken cheese kebab karena kita coba dulu yang lamb dipenuh dengan bumbu jadi dagingnya tuh di-marinate sama ada bumbu-bumbunya dan sama ada silantronya tuh kita cobain ya pas pertama dimakan kalian belum dapat rasa nanti pas udah melt di mulut kamu tuh flavorful kayak ada gue merasa di mulut kamu enak banget ini pun makannya biasanya pakai roti dan pakai bumbu-bumbu appetizer pilihan dippingnya tuh ada humus ada yang terong tadi ada garlic sauce pokoknya kalau di makanan Arab tuh emang biasanya kita pakai dipping-dipping yang banyak nah disini tuh ada jual namanya mixed appetizer jadi dia tuh satu piring besar isinya bisa cocolan-cocolan jadi kan bisa nyobain langsung semua yum yuk ini harus kita tambahin sambal favorit aku lagi jadi nanti kalau kalian kesini terus kalian gak tau namanya mungkin kalian bisa bilang mbak mau sambal favorit katashi ini juga gini enak banget untuk yang suka ayam ini ada namanya cheese kebab tapi yang chicken tuh ini yang lamb ini yang chicken bumbu marinasi ini hampir sama semua kalau keliatan dari silantronya sama aku sekarang mau nyobain lamb cube sat lambnya segede-gede gini guys tapi walaupun gede tapi ini empuk jadi kalian gak usah takut alat-alat gitu ya tidak tuh kita tuangin sambal disininya kita ambil ini namanya mutabal kasih garlic sauce dari sini makanya sih mendingan ngambilan starter platter itu kalau jadi bisa nyobain semuanya kita tutup dan kita makan nah sekarang kita udah sampai di penghujung acara eating with tashi setiap restoran aku akan pilih sendiri rekomendasi dari aku beberapa menu yang terenak di altar by hadramut bahasini aku udah pilih 5 menu yang dari berpuluh-puluh menu tadi aku udah pilih 5 yang bener-bener enak kalian percayalah sama aku kalau kalian kesini pesen 5 menu ini karena enak banget yang pertama adalah ini namanya Ramzi Bashaw super enak isinya ada lemnya ada tomatnya ada rotinya ini beneran aku kasih 5 star rating karena ini enak banget lanjut yang kedua adalah ini kalau menurut aku kalian kalau kesini rugi kalau gak nyobain mixed appetizer ini karena dengan satu pilih ini kalian bisa nyobain cocolan-cocolan enak ini kalau Indonesia namanya cocolan ya ada yang garlic ada yang kumus ada yang pokoknya ini enak banget kalian menurut aku kalian musterai banget karena ini rasanya beda dari tempat lain aku pernah sih makan roti kayak gini tapi rasanya gak selembut dan gak seenak ini jadi kalian musterai juga roti ini yang keempat menurut aku yang harus banget kalian coba adalah cheese kebabnya yang lem tuh yang kayak begini dia tuh ada yang lem ada juga yang chicken tapi kalau aku personally aku lebih suka yang lem jadi kalian harus banget cobain cheese kebab yang lem yang kelima ini adalah yang super enak banget yang tadi aku udah bilang itu adalah kambing duduknya dan kalau menurut kalian itu kebesaran tenang kalian bisa pesen setengah porsi bahkan bisa juga seperempat porsi tapi ini gak bisa aku tarik ya karena ini yang satu porsi kalian lihat sendiri tuh ini dia super enak baginya empuk ngasihnya berasa banget jadi walaupun gede masaknya hati-hati banget makanya bumbunya keresep banget itu dia 5 pilihan makanan aku dari Autar Hadromood Palace yang ada di Kemang, Jakarta, Selatan ini aku sedikit dikasih info buat subscriber aku kalau disini lagi ada promosi bufet buka puasa Ramadan dari harga Rp220.000 jadi cuma Rp179.000 murah banget dan disini lengkap menu bufetnya terserah kalian mau apa aja ada dessert appetizer main course dan itu lengkap semuanya jadi kalau lagi nyari tempat untuk buka puasa bisa banget cek Autar by Hadromood Palace thanks for watching I'll see you on my next one bye bye